Kali ini kita akan mereview mechanical keyboard yang murah tapi dari segi kualitas tidak murahan tentunya. Penasaran seperti apa? Kita intro dulu. Sepertinya Digital Alliance ini memberisikan sedikit angin segar untuk para gamer skiri-hore yang memiliki budget terbatas untuk mendapatkan mechanical keyboard. Digital Alliance Mechafighter adalah 10 keyless keyboard yang memiliki 87 case yang dimana cukup banget untuk kebutuhan mengetik dan bermain game tentunya. Untuk bahan dari keyboard ini Digital Alliance menggunakan plastik ABS yang bisa kita bilang sudah cukup baik sehingga build quality-nya terasa sangat kokoh dan dari segi estetika pun terlihat cukup mewah. Dimensi keyboard ini tergolong compact yaitu memiliki panjang 356 mm, lebar 168 mm, dan tinggi 33 mm. Untuk panjang kabelnya terbilang cukup panjang, yaitu 1,8 meter braided cable yang juga sudah menggunakan gold-plated USB. Keyboard ini menggunakan otemu switch dengan tiga tipe switch yaitu red, blue, dan brown. Masing-masing karakter switchnya memiliki karakter yang berbeda. Kebetulan yang kita pakai adalah keyboard dengan switch berwarna merah atau red switch. Digital Alliance juga menyediakan keycap puller untuk kita melepas caps yang ingin kita ganti. Dan juga menyediakan 1 switch tambahan untuk replacement-nya gitu. Jadi jika ada mungkin salah satu switch yang rusak, kita gantikan dengan switch yang sudah disediakan oleh Digital Alliance. Ada beberapa shortcut untuk mengatur warna RGB keyboard-nya dengan cukup menekan tombol FN plus INS untuk mengubah 10 mode RGB-nya yang bisa diubah-ubah sesuai dengan selera kalian. Dan tombol FN plus panah atas dan bawah untuk meningkatkan kecerahan lampu RGB-nya. Dan juga tombol FN plus panah kiri dan kanan untuk mengembah kecepatan lampu RGB-nya. Ada juga tombol FN plus 1-6 untuk menyalakan mode FPS atau RPG buat kalian yang mungkin player Valorant, CSGO, atau mungkin Dota. Untuk lebih lengkapnya, ada panduan di belakang packaging keyboard ini yang bisa kalian baca untuk mendapatkan informasi shortcut yang disediakan oleh keyboard ini. Overall, menurut pendapat kita, keyboard ini dari segi harga dan kualitasnya worth banget untuk dibeli, dimana dengan harga Rp 250.000-Rp 300.000-an, kita sudah bisa mendapatkan mechanical keyboard dengan spesifikasi sebaik ini. Dari build quality yang baik, auto-mill switch, braided cable, gold-plated USB, dan caps yang bisa juga diganti-ganti seperti mechanical keyboard mahal yang ada di pasaran. Terima kasih telah menonton!